Untuk kamu yang berzodiak aries Selamat datang di channel ini Semoga kamu sehat dan tentunya Kamu juga selalu bahagia Dan ini readingannya umum Bisa saja resonate ke kamu Atau hanya beberapa saja Dari kamu ya Oke untuk kamu umum Jadi Nikmati segala hal yang terjadi Dalam hidup kamu saat ini ya Entah itu baik atau buruk Pastinya Semua itu memiliki manfaat Dalam hidup kamu Jangan melihat sesuatu dari satu perspektif Karena Dibalik kesulitan Itu pasti memiliki sesuatu Yang baik di dalamnya Dan pikiran yang selalu positif Itu akan Membuat diri kamu dan hidup kamu Menjadi sangat berkualitas ya Selain menjaga kesehatan Sendiri Kamu juga perlu mengingatkan orang terdekat Kamu bagaimanapun juga Kesehatan orang di sekitar kamu Akan mempengaruhi kesehatan kamu juga ya Asmara untuk kamu yang single Kamu akan menemukan kenyamanan dan ketenangan Dalam setiap momen kebersamaan ya Dengan orang-orang terdekat kamu Meskipun saat ini kamu belum memiliki pasangan Sifat yang mandiri kamu ini membuat kamu sulit bergantung pada orang lain ya Sehingga memiliki pasangan Belum menjadi prioritas kamu sekarang Dan untuk kamu yang berpasangan Kamu dan pasangan saat ini hanya fokus pada masa depan Karena sekarang sudah saatnya untuk membicarakan Hal yang serius dan membuat tindakan nyata ya Kamu adalah tipe orang yang serius Yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk hubungan kamu saat ini Saat kamu berada dalam sebuah hubungan Kamu selalu berharap itu akan bertahan lama ya Dan untuk karir kamu Entah perubahan baik atau buruk Yang akan terjadi dalam urusan karir kamu Itu tergantung dari sejauh apa usaha yang kamu lakukan ya Kamu hanya perlu fokus pada tujuan kamu Agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal lain Jadi tidak apa-apa sesekali melihat ke hal lain Tapi pastikan itu tidak mengganggu kamu untuk mencapai tujuan kamu saat ini Dan untuk keuangan kamu Kamu terlalu santai dalam menghabiskan uang Karena semua kebutuhan kamu terpenuhi dengan baik saat ini Tetapi terkadang itu membuat kamu lupa untuk memenuhi kebutuhan lainnya Seperti menabung atau investasi Jadi ubahlah cara berpikir seperti ini Karena lebih baik Kamu itu berpikir yang lebih positif lagi disini ya Oke sampai disini Semoga video ini bermanfaat bagi kamu Sampai jumpa di video selanjutnya